Lebih lengkap soal kasus penganiayaan yang dilakukan anak polisi. Bergabung bersama kami Kabupaten Humas Polda Sumud, Kompas Hadi Wahyudi. Selamat petang Pak Kompas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Hadi bisa diceritakan kepada kami terlebih dahulu, apa sebenarnya kronologis yang terjadi dan apa dasar yang menyebabkan penganiayaan terjadi? Pak Hadi. Ya, baik kami sampaikan kembali dari hasil rilis kemarin yang sudah dilakukan oleh Bapak Irwasda, Dirkrim Um, dan Kabit Propan. Bahwa peristiwa ini terjadi berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saudara Ken Admiral di tanggal 22. Peristiwanya terjadi di tanggal 21 Desember 2022 terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Aditya, di mana TKP-nya adalah di depan rumah Saudara Aditya atau Bapak AHA. Kemudian tanggal 22 Ken Admiral ini membuat laporan di Poresta Bespedan terkait dengan penganiayaan. Dan tanggal 23 Desember, satu hari setelahnya itu, Saudara Aditya pun juga membuat laporan polisi terkait dengan penganiayaan juga. Jadi dua-dua ini saling membuat laporan, artinya saling melapor. Kemudian, seiring berjalannya waktu, penyidik melakukan, penyidik Poresta Bespedan melakukan langkah-langkah terkait dengan penyelidikan. Dengan menantai TKP, memeriksa saksisasi ada lebih dari 10 orang yang sudah diminta keterangan. Kemudian, mekanisme penyidikan selanjutnya. Bahkan, penyidik Poresta Bespedan ini pun juga sudah menaikkan status ke tahap penyidikan. Hanya pada saat itu, penyidik Poresta Bespedan ini belum memeriksa pelapor atau saksi korban Ken Admiral. Dikarenakan Ken Admiral ini sudah kembali ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Kemudian, Propam, Polda Sumut, berdasarkan laporan yang awal dibuat di Poresta Bespedan, proaktif. Karena ada dugaan keterlibatan oknum anggota Polri. Proaktif dengan mencari, menyelidiki, kemudian menggali informasi dari orang tua, dari keluarga, dari rekan-rekan, dan saksi-saksi yang lainnya. Kemudian, ibu korban, ibu Elvi, ini merasa bahwa proses yang awal dilakukan di Polda Stabes Medan itu belum maksimal. Oleh karenanya, beliau meminta kepada Polda Sumut untuk menindaklanjuti prosesnya di Polda Sumut. Tanggal berapa itu, Pak, proses di Polda Sumutnya, Pak Adi? Di bulan Maret, ya, berdasarkan hasil gelar perkara di Polda Sumut tanggal 24 Maret, penyidik Polda Sumut dengan penyidik Poresta Bespedan itu sepakat bahwa proses atau perkaranya ini ditarik ke Polda Sumatera Utara. Untuk dilakukan penyidikan di Polda Sumut itu bergulir sampai pada akhirnya penyidik Polda Sumutera Utara ini bisa menghadirkan saudara Ken Admiral di tanggal 23 April kemarin untuk kita minta keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi korban. Jadi, di tanggal 23 itu penyidik Polda Sumutera Utara baru bisa mendapatkan keterangan secara utuh dari saudara Ken Admiral. Nah, di tanggal 25 ini muncullah video yang menghegurkan dan sempat viral. Lalu, Pak, Adi... Kemudian proses penanganan itu terus... Silakan, Pak Adi, lanjutkan. Ya, penanganan itu terus berjalan. Begitu Bapak Kapolda mengetahui bahwa ada dugaan keteribatan, beliau langsung memerintahkan copot. Ya, copot oknum anggota itu. Kemudian proses secara tuntas, tegas, dan apa yang menjadi laporan yang tertuang sebelumnya di Poresta Bespedan untuk terus ditindak lanjuti. Hingga akhirnya penetapan tersangka terhadap saudara A dan juga penetapan atau penempatan di tempat khusus pro Pampolda Sumut terhadap ayahnya, yaitu saudara A. Ya, Pak Adi, apa yang menjadi dasar dari kasus awal mula penganiayaan ini? Dan kenapa ada dua laporan kasus penganiayaan? Baik itu dari pelaku dan juga korban? Ya, motif awal yang kami terima berdasarkan pemeriksaan awal itu ada motif asmara atau juga ada ketersinggungan dari saudara pelaku. Pelaku, saudara A ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan kata-kata kasar yang dilakukan oleh saudara Ken Admiral terhadap A atau pelaku ini. Kemudian yang kedua, terkait dua laporan yang muncul di tanggal 22 Desember dan 23 Desember, 22 Desember itu pelapornya adalah Ken Admiral, 23 Desember itu pelapornya Aditya. Mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka dianiaya, jadi Aditya merasa dianiaya, dipukul di waktu yang sama, tanggal 22 Dinihari, kemudian Ken Admiral pun juga sama seperti yang terlihat dalam rekaman video viral itu. Jadi inilah muncul dua laporan polisi dengan pengaduan yang sama, tempat yang sama, hanya ceritanya berbeda. Itulah makanya penyidik Pol Restabes Medan itu betul-betul hati-hati mencari alat bukti dan lain segala macamnya untuk memfaktakan dua laporan polisi ini mana yang benar. Pak Hadi, lalu mengapa prosesnya terkesan begitu lama ketika sudah ada masuk laporan di bulan Desember, lalu ibu dari korban merasa tidak puas penanganannya dan harus melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Apa yang menjadi dasar? Apakah memang setelah beredar di media sosial ini baru mendapatkan perhatian? Yang tadi saya sampaikan bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Pol Restabes itu sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Hanya tadi saya sampaikan bahwa penyidik Pol Restabes ini butuh kehati-hatian, terlebih mereka belum mendapatkan keterangan secara utuh dari saksi korban, Ken Admiral ini. Makanya tadi saya sampaikan, di tanggal 23 kemarin April, penyidik Pol Restabes baru mendapatkan keterangan Ken Admiral setelah Saudara Ken Admiral ini hadir. Tiba di Sumatera Utara untuk memberikan keterangan dari Inggris. Dan itu pun, ya, dan itu pun Ken Admiral ini hanya punya waktu dua hari. Artinya kita betul-betul memanfaatkan waktu saudara pelapor Ken Admiral ini untuk mendalami laporan yang sudah diberikan di tanggal 22 Desember. Ini masih berlangsung dan penetapan tersangka juga sudah dilakukan, termasuk pencopotan dari ayah dari pelaku. Terima kasih, Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Kombe Sadi Wahyudi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.